Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ayah Sofya Fatihah Quas 2 SD juara Nomor absen saya 4 Nah saya akan menceritakan Kisah Nabi Muhammad S.A.W Yuk kita mulai Pertama-tama kita berjalan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Penduduk Maka Memanggil Muhammad Al-Amin Artinya orang yang dapat dipercaya Saat itu Muhammad telah menjadi Berdagang yang pandai Muhammad menikah dengan Khatijah Khatijah adalah saudagar Wanita yang cantik, jocos dan baik hati Muhammad sering pergi ke Gua Hiroh Untuk berpikir siapakah Mencipta alam yang indah ini Mencipta alam yang indah ini Pikir Muhammad Ketika Muhammad berumur 40 tahun Tanggal datanglah Malaikat Jibril ke Gua Hiroh Malaikat Jibril adalah putusan Allah Allah pun mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul Allah memberi Nabi Muhammad Kitab Al-Quran Saat itu penduduk Maka Menyembah Patung-patung 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 Penduduk Maka Ada yang mencari pengikut Dan ada yang memusuhi Nabi Muhammad Para mengikut disebut kaum muslimin Yang memusuhi disebut kaum kafirin Kaum kafiri Kaum kafir suka menyiksa kaum muslimin Mereka tidak suka bilal Bila kaum muslimin menyembah Allah Nabi Muhammad Mengajak kaum muslimin hijrah ke kota Madinah Kaum muslimin di kota Madinah Menyembah mereka dengan gembira Kaum kafir Kaum kafir di kota Madinah Amat marah Mereka menyerang Kota Madinah Berkali-kali Berkat petolongan Allah Nabi Muhammad Dan kaum muslimin Mereka menyerang Memenangkan peperang kaum kafirin Kaum kafir di kota Madinah Mereka menyerang Sejak saat itu Akama Islam menyebar ke seluruh dunia Orang-orang muslim di dunia Menyayangi satu sama lain Semuanya itu dalam damai Alhamdulillah sudah selesai Nah Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadaaa